Kak Firman ya, kakak Farel Banjarmasin kan hari ini? Oh ya, ini adiknya Farel Prayogagas, jadi ini disini kondisinya sangat ramai sekali ya, karena ini acara pengajian hakbar. Oke mbak, saya akan keliling ke tempat sana pengajiannya, nanti saya tunggu ya disana. Oke, makasih. Cuma nggak beda? Iya, saya taruh di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya. Pastinya Dayat 09. Oke, kali ini saya berada di tempat atau lokasi pengajian hakbar, bersolawat bersama warga Sumerjo Kebundungan, tepatnya di kampungnya Adik Farel Prayogagas. Nah, ini kondisi kesiapan panitia ya, sebelum acara dimulai. Ini para pengunjung masih berdatangan satu persatu ya, karena ini acara juga belum dimulai. Jadi, saya himbaw bagi semua penonton yang menonton video kali ini, saya himbaw untuk subscribe, like, komen, dan share, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya ini ingin memantau jalan-jalan ke area tempat, apa ya, para yang jualan ada di pinggir jalan raya ini, jualan apa aja, keramainya bagaimana, kita tengok bersama di sini ya, karena ini agak lengang ya, karena ini masih sekitar jam 12.30. Nanti acaranya mungkin sekitar jam 2 ya, acara inti, acara Gus Miftah ya. Jadi, kita sambil menunggu kedatangan Gus Miftah, saya mantau ya, kondisi dan situasi terkini dalam acara solawatan ya, pengajian akbar di Desa Sumberjo, Desa Kepuntungan Kecapatan Serono, untuk lebih tepatnya di kampungnya Adik Varel Prayoga. Saya ingin berjalan ya, ini saya berjalan menuju arah rumahnya Adik Varel Prayoga ya. Jadi, kondisi situasi terkini begini ya, kondisinya banyak orang yang berjualan, mulai dari mainan anak-anak sampai menu kuliner, dan lain sebagainya, ada di sini semua. Karena hari ini cukup cerah ya, guys ya, jadi lumayan, apa ya, lumayan bagus ya, kalau kita pantau, kita lihat, ini mulai ada bertahanan ya, mulai dari, apa ya, mungkin warga setempat, ataupun warga luar area Sumberjo, Kepuntungan Sini. Jadi, kondisi yang terkini begini ya, tapi saya mohon maaf, beribu maaf, Adik Varel Prayoga tidak bisa hadir dalam acara ini, dikarenakan Adik Varel Prayoga sudah mendapatkan job terlebih dahulu, yaitu ada di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muntun, sangat damal masyarakat Sumberjo, dan khususnya datang Gus Miftah. Dalam dereng sakit dari acara pengajian datang Sumberjo, karena kebetulan pas saringan Kalijok di Banjarmasin, Nga punten sangat, Pak Muntun, sangat. Salam takdem, kagem, Gus Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muntun. Nah, itulah yang barusan kita simak bersama ya, itu adalah, apa ya, Varel Prayoga meminta maaf kepada pihak panitia, khususnya, dan juga warga Sumberjo, karena hari ini tidak bisa menghadiri acara sholawatan ataupun pengajian akbar yang ada di kampungnya, dikarenakan Varel sendiri sudah mendapatkan job di Banjarmasin jauh-jauh hari sebelumnya acara ini dimulai. Jadi, Varel Prayoga tetap meminta maaf ya, karena tidak bisa menghadiri di kampungnya sendiri. Mungkin lain kali, mudah-mudahan Varel Prayoga bisa ya, bisa menghadiri acara yang sama seperti ini, ataupun acaranya lainnya yang ada di kampungnya sendiri. Mudah-mudahan adik Varel Prayoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan banyak teman-teman yang mendukung di sini, banyak yang menerakan selalu sukses ya, guys ya. Oke, kita ikuti. Ini adalah yang ikut bantu-bantu di rumahnya adik Varel Prayoga. Mau beli apa ini rencana? Ini lo, Bupak, sukses. Suruh beli makanan dulu. Oh, yang nyuruh Ibu Siti. Ibu nya Varel, oke. Ini kurung macak. Oh, iya. Nanti rencana mau ke sini atau ke sini? Oh, ke sini. Namun ini sementara, guys, ini yang selalu membantu kesibukan di rumah adik Varel Prayoga. Kali ini disuruh beli kuliner, yaitu berupa bakso. Suruh Ibu Siti, Ibu nya Varel, bersama adiknya Varel ini adalah firman. Pastinya. Hilang, Mengko. Fir, kamu mau beli apa ini? Bakso juga, Fir? Enggak. Oh, enggak. Ini cuma nemenin mbaknya ya. Oke, oke. Ini adalah mbaknya kemarin. Siapa saya sudah kenalan loh, guys. Cuman saya lupa. Kasih nama siapa kemarin? Kofido. Kofido. Oh, Kofido. Ini namanya mbak Kofido ya. Yang selalu membantu kesibukan di rumahnya adik Varel Prayoga. Kali ini sama Ibu Varel disuruh beli kuliner, yaitu pastinya bakso. Nah, ini bersamaan dengan acara pengajian akbar ya, yang ada di Susun Sumberjo. Namun mohon maaf sekali lagi dan beribu-ribu maaf adik Varel tidak bisa hadir ya, guys. Dalam rangka pengajian akbar ini karena dia sudah mendapatkan job lebih dulu di Banjarmasin. Jadi hari ini adik Varel di Banjarmasin. Ya, Kak Firman ya. Kakak Varel, Banjarmasin kan hari ini? Ya. Oh, ya. Ini adiknya Varel Prayoga, guys. Jadi, ini di sini kondisinya sangat ramai sekali ya. Karena ini acara pengajian akbar. Oke, Mbak. Saya akan keliling ke tempat sana pengajiannya. Nanti saya tunggu ya di sana. Oke, makasih. Itu enggak beda? Iya, saya taruh di sekolahnya Varel Prayoga. Parkirannya di situ. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.